Intro Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo dalam Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini dan juga yang disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Radia Suratuban, Ralita Pamekasan, Mahardika, Kota Blitar Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawopati Bojodogoro, dan RGRFM Tulungagung Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur Segera sahabat simak dalam update COVID-19 Update COVID-19 Ya, dan sahabat Jawa Timur untuk mengawali Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today edisi hari Rabu 6 Januari 2021 kita bergabung bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun pengelola Mall Apresiasi Pemkot Madiun yang lakukan rapid test gratis karyawannya selengkapnya bersama Kiki, silakan Sahabat Jatim News Today Fasilitas rapid test gratis pemerintah Kota Madiun terbukti membantu masyarakat Ini merupakan salah satu langkah pemerintah Kota Madiun untuk menekan angka penularan COVID-19 di wilayah Kota Pendekar sehingga pemerintah Kota perlu melakukan rapid test massal untuk karyawan pasar modern salah satu pengelola mall atau plaza modern mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah kota atas perhatian dan fasilitas rapid test gratis ini pasalnya dengan adanya rapid test gratis memberikan rasa aman dalam bekerja untuk melayani masyarakat meskipun pihak mall mengaku telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat baik untuk karyawan maupun pengunjung setiap karyawan atau pengunjung yang akan masuk wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan disemprot cairan disinfektan serta jaga jarak untuk penerapan protokol kesehatan sementara itu, dari hasil rapid test untuk karyawan yang terdeteksi reaktif akan diberikan tindakan lebih lanjut mulai isolasi mandiri atau bekerja dari rumah sahabat Jatim News Today, berdasarkan data kasus konfirmasi positif COVID-19 di kota Madiun menjadi 438 orang, dengan 331 di antaranya telah sembuh 29 orang lainnya masih dalam perawatan 43 orang isolasi mandiri dan 35 orang meninggal dunia saya Kiki Desilia, Suara Madiun, untuk Jatim News Today ya, terima kasih Kiki Desilia dari Suara Madiun dan sahabat Jatim News selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo RSUD Sidoarjo kembali terima pasien COVID-19 selengkapnya bersama Billy baik, Tika dan sahabat Jatim News rumah sakit umum daerah RSUD Sidoarjo kembali menerima pasien COVID-19 setelah hampir satu minggu mengedikan penerimaan pasien COVID-19 akibat terbatasnya ruangan isolasi untuk pasien disampaikan oleh Dr. Ato Irawan, Direktur RSUD Sidoarjo sejak Senin kemarin, pihaknya kembali membuka penerimaan pasien COVID-19 meskipun sampai saat ini masih banyak pasien yang dirawat di ruang isolasi disampaikan juga untuk pasien yang diterima ini khusus datang ke IGD dan bukan pasien rujukan dari rumah sakit lainnya sementara itu hari ini pada Rabu tanggal 6 Januari sampai saat ini pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD sebanyak 201 pasien sementara pasien yang masih dirawat di ruangan IGD saat ini tersisa 10 pasien sementara itu di 2 rumah sakit swasta di Sidoarjo yaitu di rumah sakit Citi Ajar dan Citi Kati Jataman Sidoarjo juga sampai dengan saat ini masih tetap membuka layanan pasien COVID-19 demikian saya Bili Patopoy Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today kembali ke Atika di studio terima kasih Bili Patopoy dan sahabat Jawa Timur untuk selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Risma Erina dari Persada FM sasar ribuan orang vaksin COVID-19 di Kabupaten Blitar diberikan 4 tahap Risma silakan ya baik, ribuan orang di Kabupaten Blitar ditastikan menjadi sasaran penerima vaksin COVID-19 teknis pemberiannya secara nasional sama yakni secara bertahap tahap pertama dilakukan kepada tenaga kesehatan kedua TNI Polri ketiga orang-orang yang melakukan pelayanan publik dan terakhir tahap keempat adalah masyarakat dengan usia 18 hingga 59 tahun judul bicara gugus tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar Kris Nayib mengatakan vaksin COVID-19 yang akan diberikan nanti ini tidak dipungut biaya alias gratis adapun rincian penerima vaksin COVID-19 tahap awal nanti untuk tenaga kesehatan berjumlah 4.644 orang TNI sebanyak 656 orang Polri 721 orang Satpol PP 70 orang serta petugas pelayanan masyarakat yang bertugas di terminal Damkar, PLN, dan PDAM sebanyak 324 orang Selain itu masyarakat penerima vaksin COVID-19 dengan rentan usia 18 hingga 59 tahun jumlahnya mencapai ratusan ribu Krisna menuturkan pemberian vaksin COVID-19 rencananya dilakukan pertengahan bulan ini Saat ini vaksin sudah berada di Provinsi Jawa Timur karena masih menunggu ezin edar dari Bepom Krisna menambahkan vaksinasi COVID-19 tidak hanya diberikan sekali namun 2 kali dengan rentang waktu 14 hari sampai 1 bulan Demikian saya Risma Erina LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today Terima kasih Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar dan sahabat Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana perkembangan perangan COVID-19 di Pamekasan kita bergabung bersama Hera Rosita dari Lalita FM Silahkan Hera Ya baik Tika dan selamat siang buat sahabat di Jawa Timur Tim Penegak Hukum Pelanggar Protokol Kesehatan COVID-19 Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari TNI Polisi dan Satpol PP setiap hari melakukan operasi justisi guna memberikan pemahaman dan pengajaran kepada masyarakat pelanggar protokol kesehatan hal ini guna mencegah penyebaran penurunan coronavirus yang kini belum berlalu Yusuf Vibisono Tim Penegak Protokol Kesehatan COVID-19 di Kabupaten Pamekasan mengatakan kali ini terdapat 22 pelanggar protokol kesehatan yang dikenakan sanksi rinciannya 5 orang di sanksi sosial dan 17 orang di sanksi administrasi Yusuf yang juga Kepala Bidang Penegak Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamung Praja Pamekasan ini juga menegaskan operasi justisi intent digelar demi menegakkan protokol kesehatan agar masyarakat dapat mengantisipasi penularan COVID-19 baik bagi dirinya sendiri maupun pada orang lain selain itu operasi justisi protokol kesehatan ini tidak hanya dilakukan di jalan raya namun di berbagai kafe, hotel, maupun tempat-tempat yang terdapat di kerumunan masa sehingga ada edukasi dan sosialisasi setiap saat bagi masyarakat Pamekasan dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 Demikian Tika saya Hera Rosita dari LPPL Radio RALTFM Pamekasan kembali ke studio Terima kasih Hera Rosita dari RALTFM Pamekasan dan sahabat Jawa Timur selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Kirana Nisa kali ini dari Mahardika FM Kota Blitar Dinas Pendidikan Kota Blitar tunda rencana tes kesehatan tenaga pendidik selengkapnya bersama Kirana, silahkan Sobat Dinas Pendidikan Kota Blitar sempat berencana melakukan tes kesehatan bagi tenaga pendidik atau guru sebagai salah satu persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM 2021 namun karena PTM batal terrealisasi awal tahun ini rencana tes kesehatan pun ikut ditunda Didit Rahman Hidayat, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Blitar dikonfirmasi selasa 5 Januari 2020 mengatakan rencana pemeriksaan kesehatan guru maupun tenaga pendidik belum bisa dilakukan karena pelaksanaan PTM terpaksa diundur akibat angka kasus COVID-19 di Kota Blitar masih cukup tinggi Sebelumnya, Dinas Setempat sudah melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar namun hingga kini belum ada rekomendasi atau informasi ulang Didit mendegaskan pemeriksaan kesehatan ini nantinya diperuntukkan bagi guru di sejumlah sekolah yang telah ditunjuk sebagai sekolah uji coba PTM artinya tidak semua guru di Kota Blitar akan mengikuti pemeriksaan kesehatan ini Lebih lanjut, Didit menjelaskan untuk jenis tes pemeriksaan kesehatan bagi tenaga pendidik ini akan disesuaikan dengan ancuran dari Satuan Tugas COVID-19 Kota Blitar baik itu swab tes, swab antigen, atau repi tes Kirananisa, Mahardika FM Ya, terima kasih Kirananisa dan sahabat Adia Afik Rahardian masih dari Mahardika FM Kota Blitar mengabarkan bahwa PoliISPA Jemara UPT Puskesmas Kejamatan Sukorejo jadi screening awal COVID-19 Afik, silakan Puskesmas Sukorejo terus melakukan screening melalui PoliISPA Cemara UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo Poli infeksi saluran pernafasan akut ISPA Cemara sebelumnya bernama Poli Batuk yang sudah beroperasi sejak awal Mei 2020 lalu Bisma Yuniar, Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo saat dikonfirmasi selasa 5 Januari 2021 mengatakan sejauh ini PoliISPA telah menemukan kasus COVID-19 di Kecamatan Sukorejo mayoritas warga telah melakukan periksa mandiri dengan keluhan patuk, pilek, dan gejala yang mengarah ke COVID-19 PoliISPA berada di bagian depan Puskesmas berupa ruang terbuka menjadi satu fasilitas khusus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Puskesmas Dalam Poli ini terdapat petugas administrasi, dokter, dan petugas farmasi tersendiri sehingga masyarakat dengan keluhan seperti gejala COVID-19 tidak perlu antri loket dan memasuki Poli umum Jika ditemukan hasil reaktif maka warga akan dilakukan swab Wisma mengonfirmasi sejauh ini PoliISPA telah 80 persen berperan dalam menemukan kasus COVID-19 di Kecamatan Sukorejo Masyarakat yang berobat kemudian kita screening kemudian kita cek sudah memenuhi kriteria untuk langsung di swab itu sudah mulai terlaksana dengan baik setelah di swab mereka harus menunggu hasil swab itu kita cross-checkan dengan perwilayahnya kebetulan Wisma berharap di tahun 2021 ini PoliISPA cemara akan semakin maksimal dalam menemukan pasien COVID-19 di Kecamatan Sukorejo hingga pelaksanaan vaksin dilakukan nanti Afik Rahardian Mahardika FM Ya, terima kasih Afik Rahardian dan sahabat Jawa Timur terakhir kita juga akan bergabung bersama Putri Rizkyana dari Suara Gresik Pemkap Gresik ajukan 10.000 vaksin 7.000 untuk tenaga kesehatan dan vaksinasi dimulai 14 Januari 2021 silakan Putri Pemkap Gresik mengajukan 10.000 dosis vaksin Sinovac yang baru tiba di Jawa Timur Mayoritas vaksin tahap pertama akan diberikan oleh tenaga kesehatan terlebih dahulu Kepala Dinas Kesehatan Dr. Saifuddin Gozali menyebut untuk tahap pertama ini sasarannya meliputi tenaga kesehatan TNI atau Polri terlebih dahulu karena sebagai garda terdepan setelah itu baru masyarakat Vaksinasi pertama di Kota Puda nanti akan dilakukan secara simbolis oleh Forkopimda di halaman kantor bupati setelah vaksinasi tahap pertama selesai tahap selanjutnya akan menyasar masyarakat umum ada 70% masyarakat Gresik akan disuntik vaksin yang berusia 15-49 tahun saat ini baru logistik penunjang vaksinasi yang sudah sampai di Kabupaten Gresik untuk vaksinnya masih menunggu Pemprov Jatim pihaknya sudah menyiapkan tempat untuk menampung vaksin yaitu di posko vaksinasi COVID terpadu PVCT di puskesmas alun-alun untuk pelaksanaan teknis vaksinasi itu rencananya pada minggu ini Satgas COVID-19 bersama dengan Forkopimda akan melakukan rapat internal pelaksanaan teknis vaksinasi yang ditargetkan rampung tahun ini sebagai informasi tambahan hari ini per 6 Januari 2021 adanya konfirmasi yang dinyatakan sembuh ada 7 orang dan penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Gresik bertambah 17 orang berikut informasi yang bisa kami sampaikan saya Putri Rizkiana Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today Terima kasih Putri informasi yang disampaikan sebagai info terakhir yang bisa kami updatekan untuk Anda sahabat Jawa Timur di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini bisa Anda ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat yang juga disiarkan serentak bersama asosiasi lembaga penyiaran publik lokal Jawa Timur Suara Sidoarjo Persada Kabupaten Blitar Radia Suara Tuban Ralita Pamekasan Mahardika Kota Blitar Ersal Nganjuk Suara Gresik Suara Madiun Malawapati Bojonegoro dan RGR FM Tulungagung Saya Tiki Emsar siang ini pamit dilundur diri terima kasih dan sampai jumpa Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19 Update COVID-19 Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Jawa Timur